Hai Hai semuanya Assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Julia cooking kali ini saya ingin membuat jenang ketan kukus nah ini kuenya cantik banget ya enak legit dan yang pastinya rasanya enak banget mau tahu gimana cara pembuatannya simak terus ya videonya sampai selesai pertama kita siapkan pen kemudian kita tambahkan air putih 100 ml hidupkan dulu kompornya masukkan gula merah 200 gram sini gulanya selesai sisir masukkan daun pandan lalu kita tambahkan gula pasir 100 gram kita aduk rata lalu tambahkan satu sendoknya garam terus sampai gulanya mencair kita tunggu sampai gulanya mencair disini saya menggunakan gula aren bisa juga dengan gula kelapa ya setelah gulanya rarut kita matikan kompor lebih menurut kita sisihkan dulu gula merahnya lanjut kita buat adonannya kita siapkan wadah kita tambahkan tepung ketan 250 gram tambahkan 100 gram tepung beras lalu kita aduk-aduk tercampur rata masukkan 200 ml santan kara disini saya menggunakan santan kara atau bisa santan apa saja lalu kita aduk-aduk rata kemudian kita tambahkan air tambahkan sedikit-sedikit ya kita aduk-aduk rata lagi tuang lagi airnya sampai aduk-sedikit semisal menggunakan air 400 ml setelah adonannya seperti ini lalu kita tambahkan gula merah agar tidak ada yang mungkin kita aduk lagi sampai gulanya merata nah ini adonannya sudah tercampur rata kemudian kita siapkan loyang disini saya menggunakan loyang ini plastiknya agar tidak apa lengket kita kasih minyak sedikit saja kita olesi agar nanti ketika dikeluarkan mudahnya selanjutnya kita tuang adonannya dalam loyang lalu kita kukus sebelumnya saya sudah menyiapkan kukusan kukusan sudah menjadi lalu kita masukkan saja ya kita kukus kurang lebih satu jam atau sampai matang nah ini jendangnya sudah matang kita matikan artinya lalu kita angkat kita dinginkan nah ini jendangnya sudah matang kita dinginkan nanti baru lanjut kita potong nah ini dia kuenya sudah dingin ya sudah saya diamkan kira-kira 6 jam sekarang kita potong sebelum kita tuang kita sisir dulu bagiannya tarik bijinya agar mudah untuk mengeluarkan langsung aja kita potong disini saya menggunakan plastik agar tidak lengket nah ini dia ya kue yang potong-potong tadi sudah jadi hasilnya cantik banget manis legit dan kenyel-kenyel gitu terima kasih sudah menonton diri dari saya jangan lupa like subscribe dan juga tekan nama loncengnya ya agar tidak ketinggalan diri dari kami assalamualaikum selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati